Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semua para penggemar dan pecinta MMA dimanapun kalian berada Kembali di video kali ini kita akan membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru seputar dunia UFC Dan kabar yang pertama disini ada Michael Chandler yang mendapatkan ancaman menjelang duel berebut warisan Habib Nurmagomedov Melansir bolasport.com, petarung kelas ringan UFC Michael Chandler mendapatkan ancaman jelang duel berebut warisan gelar milik Habib Nurmagomedov Michael Chandler merupakan petarung istimewa Karena baru debut tarung satu kali langsung melangkah pada laga perebutan gelar juara kelas ringan UFC Dan hal ini pun membuat salah satu petarung devisi kelas ringan buka suara tentang mulusnya langkah Michael Chandler menuju tahta teratas devisi kelas ringan Michael Chandler tercatat baru satu kali tanding di oktagon dengan melawan Dan Hooker pada awal Januari lalu Saat itu Chandler berhasil menghabisi Dan Hooker lewat knockout dalam tempo yang sangat cepat Dengan hasil yang didapatkan tersebut, UFC kemudian menempatkan petarung asal Amerika Serikat tersebut di peringkat empat devisi kelas ringan Dan tidak berselang lama setelah Habib Nurmagomedov selaku juara bertahan tiga kali berturut-turut secara resmi pensiun dari UFC Gelar juara yang ditinggalkan lalu membuat UFC memberikan kesempatan kepada Michael Chandler untuk merebutnya Dia mendapatkan lawan Charles Oliveira yang memiliki catatan 8 kemenangan beruntun dan dijadwalkan bentrok pada acara UFC 262 pada Mei mendatang Kesempatan tersebut lalu menjadi perhatian Kamaworthi yang merasa lebih senior di oktagon Kamaworthi tercatat sebagai petarung UFC sejak 2019 lalu dan berada di devisi kelas ringan Dia pun menyebut bahwa langkah dari Michael Chandler terbilang sangat fantastis sebagai petarung debutan yang langsung melangkah ke laga perebutan gelar juara Worthi lalu melemparkan ancaman bahwa jika dia bisa melawan Chandler maka kemenangan sudah berada di tangannya Mari bersikap realistis Saya berusia 34 tahun Butuh 5 tahun untuk meraih gelar juara dunia kelas 155 pounds Kata petarung asal Amerika Serikat tersebut kepada Fightful seperti dikutip bolasport.com Kecuali anda Michael Chandler yang baru masuk bertarung sekali dan mendapatkan laga perebutan gelar juara dunia Saya suka Chandler, jangan salah sangka, tapi saya kira saya bisa mengalahkannya Saya pasti akan mengalahkannya Dia adalah petarung yang baik, pegulat fenomenal, kickboxing yang tangguh, tapi menurut saya dia tidak sebagus itu Dia pernah dikalahkan oleh petarung setinggi 4 kaki dengan bobot 145 pounds Saya tidak akan lupa Dia adalah Patricio Feire yang memiliki tubuh sebesar anak saya dan membuat Chandler terkapar Begitu ujar Worthi menambahkan Kabar lainnya masih datang dari Michael Chandler Yang ternyata dulu pernah menyentil Dustin Poirer Dan mengatakan dia hanya akan menjadi penjual saus pedas Dan kabar ini dilansir dari bolasport.com Yang mana petarung kelas ringan UFC Michael Chandler Menyentil sikap dari Dustin Poirer yang masih abu-abu dalam menentukan status penantang gelar juara Jadi berita ini turun sebelum Michael Chandler dipastikan pihak UFC akan merebut gelar juara Milik Khabib Nurmagomedov melawan Carlos Oliveira Setelah Khabib Nurmagomedov memutuskan pensiun Sabuk juara kelas ringan UFC miliknya akan segera dicopot Setelah pencopotan gelar tersebut UFC akan menggelar sayembara perebutan sabuk peninggalan dari Khabib Nurmagomedov Dan sebelumnya Dustin Poirer dipandang sangat cocok untuk maju sebagai kandidat Mengikuti sayembara perebutan sabuk juara kelas ringan UFC Kecocokan itu didasari karena Poirer baru saja sukses mengalahkan Conor McGregor pada UFC 257 lalu Akan tetapi belum ada sosok yang dinilai pantas untuk menjadi lawan petarung dari Amerika Serikat itu Presiden UFC Dana White sempat mengeluarkan wacana untuk mempertemukan Dustin Poirer dengan Michael Chandler Mengetahui keinginan White itu, Poirer pun langsung menolak untuk dipertemukan melawan Chandler Namun di sisi lain, sebagai kandidat yang kuat Sosok berjuluk di Diamond itu sedang dalam kesulitan untuk menentukan keputusannya Hal tersebut pun disebabkan karena Dustin Poirer saat ini memiliki dua pilihan Melakoni trilogi melawan McGregor atau bertarung untuk sabuk juara UFC Kebimbangan Poirer dalam menentukan pilihan itu kemudian disentil oleh Chandler Poirer berkata jika mereka ingin Chandler menjadi kandidat berebutan gelar Dia akan menjual saus pedas Ucap Chandler kepada MMA Fighting seperti dikutip bolaspot.com Sejujurnya, dia mungkin hanya akan menjadi penjual saus pedas selama enam bulan ke depan Karena saya pikir kandidat untuk gelarnya akan segera hilang Saya tidak akan mengatakan saya akan menjadi kandidat itu Tetapi saya tahu untuk itu adalah soal peluang, katanya menambahkan Chandler menambahkan untuk memberikan kalimat inspiratif seputar kehidupan Hidup adalah tentang kinerja, terutama dalam industri ini Begitu ucap mantan juara Bellator itu Saya telah mengatakan iya untuk setiap kesempatan Saya telah mengatakan iya dengan cepat kepada UFC Supaya mereka berpikir, astaga, orang ini agak gila karena mengatakan iya untuk ini Tapi saya menyukainya, tutur dia melanjutkan Chandler yang baru saja pindah dari Bellator sukses melakoni debut di UFC dengan cukup gemilang Kata rung 34 tahun itu sukses menghabisi dan hukur lewat TKO pada runde pertama Dan akhirnya, sekarang sama-sama kita ketahui bahwa Chandler akan menjadi salah satu perebut gelar juara milik Khabib Nurmagomedov Dan dipastikan akan menghadapi lawannya yaitu Charles Oliveira Memang suatu hal yang sangat rumit kalau kita pikirkan Bisa jadi keputusan UFC adalah hal yang sangat tepat Mengingat Dustin Poirier akan menjalani trilogi bersama McGregor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!